Polemik Batubara menjadi keresahan bagi masyarakat karena melintasi jalan nasional. Rekayasa dengan pengurangan armada ataupun pengalian jalan itu tidak efektif. Oke, mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jai! Ilhamuddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batanghari menilai polemik angkutan Batubara yang melintasi jalan nasional sudah sangat meresahkan warga Batanghari. Bahkan tidak jarang problem kecelakaan dan macet tiada henti diakibatkan angkutan operasional Batubara. Skema pengaturan waktu operasional maupun pengurangan armada, Ilhamuddin, politisi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Batanghari menilai ini bukan menjadi solusi untuk mengentaskan persoalan angkutan Batubara. Bahkan beberapa kali diterapkan namun tidak menuntaskan persoalan di tengah warga Batanghari yang menjadi tumpuan keresahan warga akibat angkutan operasional Batubara. Ilhamuddin menilai tidak ada solusi lain kecuali angkutan Batubara melalui jalur khusus atau jalur sungai. Tampang Batubara yang merintas jalan nasional ini sudah sangat meresahkan kita. Dan menurut saya ini harus berindikan. Harus ada alternatif lain, kita tidak melarang nampang kemudian langkah. Tapi tolong jangan mengintasi jalan nasional. Kan banyak alternatif, bisa melalui sungai atau bikin jalan khusus. Siapapun yang menampang silahkan. Kita tidak melarang orang untuk dapat duit. Tapi tolong jangan beresahkan masyarakat. Karena yang melintas jalan ini kan bukan hanya orang Batanghari saja. Tapi orang yang dipadang dari Jakarta memang lewat. Berarti jalan khusus itu harga mati, Pak? Iya, kalau menurut saya harga mati. Selain itu Ilhamuddin juga menjelaskan dirinya tidak membatasi dan melarang aktivitas tambak. Namun operasional batubara yang kerap meresahkan warga dengan melintas jalan nasional harus dihentikan. Karena jalan nasional merupakan akses seluruh warga dari berbagai daerah di Indonesia. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.